iya kali ini kita akan unboxing Olympus TG-6 thank you Godew yang dibawain dari kemudian kita lihat apa aja yang ada dalam boxnya TG-6 buku manual, lalu kelengkapannya ada charger, baterai, baterainya sama-sama seperti TG-5, strap, sama taro, TG-6 tampilannya persis sama TG-5, yang ada perbedaan dia punya bezelnya ada warna merahnya mari kita tes yang beda dengan TG-6 perbaikannya adalah layarnya yang pixelnya lebih baik daripada TG-5 beda sedikit penampilan antara TG-5 dan TG-6 sekarang kita lihat apa yang berbeda dari TG-6 dengan TG-5 yang paling berbeda adalah kalau kita lihat di menu Aperture Priority lalu kita lihat ke fokus kalau di TG-5 cuma ada autofocus dan manual fokus tapi kalau di TG-6 ada autofocus super makro dan manual fokus super makro lalu yang kedua perbedaannya adalah untuk pengambilan video kalau di TG-5 tidak bisa 4K kalau di TG-6 itu resolusinya bisa 4K dengan 30 fps nah sekarang kita coba apa perbedaan antara AF makro dan AF super makro kalau AF makro jalak terdekatnya itu kira-kira 10 cm kalau kita deketin dia nggak mau fokus tapi kalau kita ubah AF nya ke super makro maka maka kita bisa fokuskan ke yang lebih dekat tajam itu aja dulu review pertama dari TG-6 sampai ketemu di Underwater terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih